Sesuai dengan arahan Presiden memutuskan bahwa ada dua libur, yaitu libur Natal dan libur Tahun Baru. Masih tetap ada libur Natal dan libur Tahun Baru, ditambah pengganti Idul Fitri, satu hari Idul Fitri. Jadi ada pun yang libur, liburnya adalah sebagai berikut, mulai tanggal 24 sampai tanggal 27 adalah libur Natal. Harus ini ya dari sananya ya? 24, 25, 26, 27 itu tanggal 24 adalah libur Natal, kemudian 25 itu adalah Natalnya, kemudian 26 otomatis karena hari Sabtu dan 27 adalah hari Minggu. Kemudian tanggal 28, 29, 30 tidak ada tidak libur tetapi tetap masuk kerja, seperti biasa. Baru kemudian tanggal 31 adalah libur sebagai pengganti libur Idul Fitri, kemudian tanggal 1 adalah otomatis libur karena 1 Januari, dan kemudian tanggal 2 adalah hari Sabtu, tanggal 3 Januari juga hari Minggu, sehingga otomatis libur. Dengan demikian, maka secara teknis ada pengurangan libur dan cuti bersama ini sebanyak tiga hari, yaitu tanggal 28, 29, dan 30. Dan setelah ini nanti akan kesepakatan ini akan ditandatangani oleh tiga Menteri, yaitu Menteri Menpan RB, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Agama. Menteri Menpan RB karena nanti berkaitan dengan masalah cuti dan libur ASN, kemudian Menteri Tenaga Kerja berkaitan dengan cuti dan libur karyawan dan pegawai swasta, kemudian Pak Menteri Agama karena ini berkaitan dengan libur hari keagamaan. Karena itu, hari ini insya Allah akan bisa ditandatangani, dan kemudian akan bisa diberlakukan mulai setelah tanda tangan di hari penandatangannya. Demikian.